Ini kita masih ngantri nih, sudah mau turun sebentar lagi. Halo teman-teman, selamat datang di Ryugo, Reno, Yunita, Ryugo, oke ini kita lagi di Dusun Semilir lagi, sudah di update, ya kenapa kalau di sini lagi, jadi karena ini baru, banyak yang baru di Dusun Semilir, dan katanya itu sekarang bagus banget, itu kalau kalian kelihatan nggak ya, sebentar, mana ya, ini, 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 ini. Ini, 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 pokoknya ada bangunan putih-putih itu, kayak seolah-olah, kayak Santorini, kayak lagi di Yunani, Santorini, jadi, makanya kita mau cobain, ada perosotan yang tinggi banget juga, pokoknya banyak yang seru sih di sini, pokoknya kita memputuskan untuk kembali ke sini, yaudah lah, ini par 2, par 2, oke langsung aja kita masuk ke dalamnya, oke, ini tempat beli tiketnya teman-teman, jadi, walaupun, ini hari biasa teman-teman, tapi tetap ramainya luar biasa, Ini teman-teman, harga tiketnya, ini kalian bisa lihat nih, jadi kalau big day, 20 ribu, weekend 25 ribu, dan ini tiap, tiap masuk-masuk, apa, bayar lagi, ini tiket masuknya teman-teman, ini yang 20 ribu, jadi cuma tiket masuk, Daud Free Yuzu, voucher makan 10 ribu, studio gunungan, potongan harga 50 ribu, dan voucher belanja 10 ribu, nah, ini yang 35 ribu, tiket terusan, dapat tiket masuk, tiket perosotan, tiket kereta, voucher belanja, dan voucher B2 Adventure, Voucher, plus yang 35 ribu, tadi dapat ini, teman-teman, dapat voucher jambelangan, makan ya, ini ya, voucher sate bumbu, voucher superpenyet, voucher nasi gendul, voucher nasi lewet, voucher yang berujak dan tau gimbal, voucher geprek rempah, dan Free Yuzu, seperti ini. Ini ada ini teman-teman, show feeding otter, jadi, kayak, apa sih ini, berang-berang kayaknya, Udah, jam 11 dan jam 4, yuk langsung kita masuk aja. Ini teman-teman, harusnya di dalam sini, tapi, gak tau nih, kayaknya lagi dikuras ini, lagi dalam dikuras kolamnya, dan ini betul sih berang-berang nih ya, otter, berang-berang, tapi gak keluar, datangnya, katanya di dalam gua situ. Ini ngomong kayak mini zoo gitu kali ya, nih, ada, apa sih ini, angsa, atau apalah sejenis itu, nih, dari seorang berdekat, ini apa sih, ayam, ayam apa ya, ayam jenis apa gitu, gak tau. Dan di sini ada spot foto yang bagus nih, dan tempatnya di sana agak sulit ya, kalian harus hati-hati, harus lompat-lompat, ini kayak di Takeshi Castle nih. Ada yang fake, bukan, itu Roblox, obi, iya, obi, roblox, ayam ke sana, jangan sama lompat-lompat, ah. Iya, ini dia, kalian bisa foto di sini, itu, tadi dari sana, di atas tuh loh, dulu dari atas sini, turun, turun ke sana, sampai ke sana, food court-nya, iya, food court-nya sana, sekarang kita bisa turun ke sini, dulu belum jadi tuh, hanya sini ya. Ada bebek, teman-teman, nih, 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 tuh, tuh, ada bebek, bebek asli ini, tuh, lucu sih. Iya, baru lihat, bebek berenang kayaknya, ih, ikan, iya, itu ikan, ini bebek, beneran ada bebek, nih, tuh, kaki-nya loh, lucu sih, kaki-nya, oh, iya, 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 tuh, kelihatan nggak kakinya, iya, 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 tuh, bebek berenang. Itu, itu, asli ini, Pak, tuh. Ini ada tempat foto lagi, teman-teman, mirip ya, kalian harus loncat-loncatan. Oh, ini gede-gede banget. Ih, kainya gede, iii, gede banget. Wuh. Wuh, tuh, nengen sih, teman-teman, kalian lihat, tuh. Gede banget, kainya. Tuh. Dan kalian menuju ke sana, kalian harus lompat-lompatan lagi. Jadi, ini, tidak direkombinasikan untuk orang yang sudah tua, ya. Karena sulit, pastinya. Aku juga mau menuju ke sana. Hati-hati, ini, kalau kayak gini, agak pas-pas sama pegang kamera. Oke. Atau, gimana nih, kan? Iya, nih. Semuanya dari karpet. Rumput. Rumput sintetis. Oh, rumput sintetis. Ya, seperti itulah. Rumput buatan lah, ya. Ya. Teman-teman, ini ada ini loh. Kelihatan nggak ya? Ini loh, kayak bebek-bebe-an di atas, nih. Nah, ini. Itu kita bisa naik. Ini ada tangganya. Tapi, hanya boleh untuk orang dewasa, nih. Bentar, tulisannya, ya. Nih. Hanya untuk orang dewasa dan 15 tahun ke atas. Aku mau coba in, ya. Aku mau coba in, ada apa sih di atas? Pemandangannya seperti apa? Yuk. Ikuti, ya. Bentar. Bisa nggak ya? Sama pegangin pun. Gak bisa. Bentar, bentar. Nah, susah. Kita harus pakai satu tangan. Sama pegangin pun. Ada tawan. Ada tawan. Narnar. Aduh. Ada apa sih? Narnar. Narnar. Sempit, soalnya kecil. Nggak ada apa-apa. Pemandangan aja. Iya, seperti ini di atas. Nggak ada apa-apa sih. Hanya tempatnya, hanya ini. Satu kotak, gini. Satu kotak, gini lah. Teman, ya. Ini pemandangan gini. Tuh. Oh, itu. Tuh, tuh, tuh. Yunita sama Diego, ini. Guna sih? Kelihatan, ya? Iya, itu dia. Iya, gue kepengen, tapi nggak boleh. Nggak boleh, masih kecil. Itu ada satu lagi yang di sana. Ya, beginilah untuk melihat mandangan dari atas. Oke. Yaudah lah, yuk aku turun ya. Di sana menuju perosotannya, teman-teman. Dan ini khusus antrian perosotan. Ini dia, teman-teman. Menuju perosotannya. Iya, iya, yuk masuk dulu, masuk dulu. Hujan, teman-teman. Harusnya kita mau naik perosotan sih. Di atasku, nih, 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 nih. Itu perosotannya menuju ke sana. Jadi antrinya tuh di sini. Ini, nih, liat-liat. Iya, ini, nih, nih. Antrinya tuh di sini. Tapi kalau hujan tuh tutup sementara, gitu. Jadi, nanti buka lagi. Masih sampai setengah lapan, sih. Ya, kita mau nunggu dulu, sih. Cuma, ini kita mau jalan-jalan dulu. Karena hujan, lumayan deres, nih, ternyata. Dan ini, kita mau coba ke bawah. Mau coba ke bawah. Dan nih, di belakangku ini, di bawah. Yang orange-orange itu katanya nanti mau dibuat villa. Betulah, diproses. Lumayan lucu, ya, villanya. Bentuknya kayak kotak-kotak atasnya ada kayak kapsul-kapsul, gitu. Dan sekarang kita mau ke bawah. Terus aku turunnya sebelah sana. Sebentar. Ini. Ini, nggak tahu nih mau dibuat apa, tuh. Kayak ada jerami-jerami bulet-bulet itu. Itu, kan nggak tahu, sih. Itu mau buat apa. Atau mungkin buat kandang benatang, kali ya. Karena ada kayak kerangkeng-kerangkengnya, gitu, nih. Kalau kelihatan kalian. Betulah nggak, ya? Nggak tahu, sih. Oke, aku turun ke bawah, ya. Ini jalan kenangan. Baru juga, nih. Ya, masuk-masuk aja, yuk. Kayaknya food court, ya, ini. Karena jadi makanan. Food court, ya. Antara food court atau food court, bisa juga. Masih, bukan makanan. Itu masuk-masuk, ya. Barang-barang, bukan makanan. Ada makanan juga. Ada, sih, ya. Ada makanan juga. Tuh, ada juga kaos-kaos. Souvenir, souvenir lah, ini mungkin. Iya, iya. Lebih ke souvenir, batik-batik, dan lain-lain. Atasnya. Jadi nggak ke hujan. Nggak ke hujanan. Keren, tapi. Buat foto-foto juga keren. Iya, bang. Iya, bang. Iya, bang. Iya, bang. Ada ular, teman-teman. Kalian bisa foto. 10.000 foto dengan ular. Reptil. Ada iguana juga, sih. Tuh, di sana, tuh. Iguana. Terus, ini ada ular. Nah, aku tujuin, ya. Tularnya. Terus, ini ada ular, teman-teman. Ini abis keluar dari tempat tadi yang apa tuh namanya, kayak, bukan food court ya, apa itu, kayak, tempat apa ya, buat souvenir-souvenir gitu lah. Nah, ini ada kayak taman nih. Nih, kayak taman, ada ayunannya, ada spas-spas foto gitu lah. Terus, nggak tahu tuh, mungkin kayak dibuat apa itu. Lampion, kayak lampion, tapi belum-belum nih. Atau karena hujan. Oh, bukan-bukan. Kekosotan, bukan sih. Kayak kolam anak-anak. Iya, biasa. Kekosotan itu. Ini loh. Trampolin nih loh, trampolin. Iya, iya, ini nih, trampolin. Kebalik nggak ya tulisannya? Nggak kali ya. Nih. Jadi ini, ini kayak buat tempat bermain anak-anak ini. Terus, masih ada yang jual makanan-makanan juga kayak kiosk-kiosk gitu. Masih? Iya, ini kayak buat, kalau ada cara ini kayak panggung deh, gue. Ini ada panggungnya. Ini buat tempat makan-makan lah nih, tapi yang outdoor. Ini outdoor nih, banyak. Ini kursi-kursi tuh. Nah, oh iya, itu prosotanya tuh. Nanti kita akan kesana nih, hujannya sudah mulai meredah nih. Tapi, ya, kita sudah terlanjur di bawah. Kita coba eksplor di bawah dulu aja. Kayaknya landai ya prosotanya ya? Iya, kayaknya tempatnya tinggi, tapi agak-agak. Cukram gitu? Iya, betul. Kayak landai. Landai. Nggak tahu tuh sudah mulai atau belum. Belum ya, belum ada orang-orang juga sih. Terus, ini. Nah, kita mau menuju sana. Sana. Ini ada panggungan-panggungan ya? Ya, itu kayak, apa ya, miniatur Santorini. Judulnya Alun-Alun Eropa. Jadi kayak serasa berada di Santorini. Ini bener, teman-teman, tadi yang aku tujuin di atas loh. Yang ada kayak, apa tau, jerami-jerami. Kayak ada kerangkai-kerangkai ini buat binatang. Ini ada domba. Show on the ship. Mungkin kedepannya mau baca kayak mini zoo. Mini zoo, ini domba mungkin itu apa-apa. Apa-apa gitu sih. Jadi kayak... Mungkin ada gambar-gambarnya. Iya. Terus ini loh, ini loh. Ini kayak buat, mungkin buat mainan. Anu nggak sih? Mungkin, apa, loncat-loncat-loncat-loncat gitu. Nggak tahu juga sih binatang. Maksudnya binatang loncat-loncat-loncat-loncat. Minci kali. Nggak, nggak mungkin. Jadi nggak setiap gitu tadi. Jika itu. Oke, ini kita menuju ke... Alun-alun Eropa. Ini dia. Guundula. Mana? Guundula. Guundula, oh iya, iya. Guundula. iya betul nih Venice nih tetap ini enggak cuma santori nih ternyata ini di Venisia ini ini ada tempatannya persis ya ini tempatannya enggak tahu bisa naik juga enggak Hai bisa naik perawinya nggak bisa ya guna hujan ya harusnya ada harusnya ada kayak gambarnya ada ada restoran juga temen restoran Teh Alun Eropa ini menunya menunya nih jalan-jalan lagi makanan iya itu ada kopi itu yang buka ini kayak mungkin ceritanya disini tuh kayak Amsterdam mungkin kalau melihat kayak replika bangunannya kayak replika bangunannya Amsterdam nah yang disana tuh kayak yang santor ini agak putih-putih itu gedung-gedung putih oh iya ini nih kalau bisa naik kapal harusnya tapi mungkin karena hujan nggak bisa kali ya nih nih kapalnya kayaknya nggak nggak tahu kok bisa tutup kali ya mungkin siang kali seru juga enggak sih harusnya naik kapal sini serasa di Venice nggak perlu ke Venice dan itu yang santorini ini dia santorini sewaktu senja sore senja di santorini nih kapalnya temen dari jaraknya lebih dekat bagus juga ya ternyata mirip kayak mirip-mirip di Venice juga enggak sih bentuknya itu modelnya itu dibentuk mirip Hai hmm keren-keren dan menuju ke santorini oke akhirnya sudah berhenti teman-teman dan nih kita sedang menuju ke prosotanya nih Diego sudah excited banget udah lari-lari jalannya lumayan muter-muter gini lumayan tinggi juga sih ngeri juga sih kayaknya sih ini oke lah nanti di atasnya saya kita ketemu lagi di atas uh dari atas keren santorini ya alun-alun Eropa keren banget tuh dari atas saat malam hari Wow mantap dan ini ada tempat makan di sini kayak jenis foodcourt gitu dan ya ini kayak sampai teman-teman nggak tahu ini teman-teman ketinggiannya nah wuhh lumayan tinggi ya ngeri juga kayaknya satu orang satu tiap warna tuh lumayan tinggi oklah ini kita masih ngantri nih udah mau turun sebentar lagi Oke ini sebelum kita temen-temen lihat dulu yang lain-temen juga kayaknya ya cuma nggak terlalu oke abis ini geliran kita temen-temen takut nggak Diego berani lah ya berani takut tapi ya oke ini saya mau mulai teman-teman keceng, 27 meter 27 meter eh kecepat juga sih, ihhh, kecepat, kecepat WEEEEEEEEEY wEEEEEE pertama enggak kenceng pertama enggak kenceng tapi semakin ke bawah semakin kencengnya luar biasa jadi kayak soalnya kayak nggak ada yang ngerem gitu tapi begitu sampai bawah langsung kayak otomatis ada yang rem sendiri ini ada tempat foto lumayan bagus juga temen-temen ini kuda ada lampu-lampunya kurang sih dan ini Diego itu mau naik lagi temen tambah kurang satu kurang Diego seru seru banget katanya tapi memang seru sih akhirnya sampai rumah juga temen-temen udah selesai dari dusun semilir dan bagus banget sih menurutku bagus banget jadi kalian harus cobain ke sana lagi jadi memang ini udah dulu udah lama ya aku awal dusun semilir dibuka itu satu tahun yang lalu tapi kalau yang sudah kesana dulu harus ke sini lagi karena banyak sekali warna-warna baru temen-temen seperti yang tadi kalian lihat sendiri spot-spot foto-nya juga bagus-bagus jadi kalau ke sini itu pake baju yang bagus ya supaya karena kan pasti banyak foto-foto nanti terus juga itu ada prosotan yang tingginya 27 meter tadi itu jadi itu seru kalau cobain aman yang pastinya aman tapi seru bagus banget tapi enggak yang ya perasaan takut ada tapi itu enggak yang takut-takut banget tuh enggak jadi harus itu recommended banget enak banget itu jadi tiket masuknya juga murah temen-temen segitu kalau kalian di luar naik prosotan kalian hanya naik-naik apa ke yang alun-alun Eropa terus atau mungkin hanya lihat-lihat foto-foto itu hanya Rp20.000 kalau weekdays jadi murah banget itu weekdays Rp20.000 sudah dapat semua kalian bisa ke apa yang sumia tadi itu terus bisa ke Mini Santorini itu terus jalan-jalan foto-foto itu sudah dapat semua kalau kalian naik prosotan tinggal tambah lagi jadi recommended banget kalian harus ke Dusun Semilir di Semarang atau kalau yang sudah pernah harus kembali ke sini melarik banget tempatnya keren dan itu pun nanti masih dibangun lagi untuk kedepannya tuh masih ada villa ketemu dibangun hotel juga jadi wow bakalan keren banget Dusun Semilir yaudah teman-teman segitu dulu aja untuk video kali ini kita ketemu lagi di video jalan-jalan selanjutnya atau makan-makan selanjutnya ya udah jangan lupa tekan tombol subscribe like comment di bawah dan share ke temen-temen kalian thank you for watching and see you in the next video bye bye bye